oke wassap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini dan kali ini saya akan memberikan tutorial sesuai dengan judul ya tentunya yaitu cara mentransfer dari BCA ke Paypal nah disini singkat saja saya kasih tutorialnya ya sebagai contohnya ini saya akan melakukan pembayaran dari Alibaba dan ini membutuhkan saldo yang lumayan agak banyak ya karena saldo Paypal saya ini udah menipis karena jarang sekali saya isi jadi langsung saja ke tutorialnya kalian tinggal masuk ke BCA Mobile dan cek saldo kalian ya tentunya pastikan saldo kalian mencukupi lagi untuk membeli dollar ya Nah selanjutnya ini kalian bisa kunjungi link yang saya gunakan ini untuk mengkonversi dari IDR ke USD ya saya menggunakan saldo ppnet nah seperti ini tampilannya ya bagi kalian yang belum tahu untuk web atau di situs ini kalian bisa mengkonversi atau menukar dari rupiah ke saldo dollar dan dikirim secara cepat dan tentunya ratingnya pun cukup bagus dan bisa kalian lihat sendiri di sini ada berbagai review oke langsung aja kita coba ya cuman sebelumnya ini untuk red paypalnya itu satu dolarnya sekitar 16.000 ini harga yang wajar karena mungkin atwinnya ini kan butuh sebagai jasanya ya tentunya setelah itu kalian bisa login jika sudah mempunyai akun cuman ini berhubung saya belum mempunyai akun jadi saya daftar terlebih dahulu cara mendaftarnya pun cukup mudah di sini kalian tinggal isi sesuai dengan kalau daftarin di situs-situs lainnya ya seperti nama nomer ya HP dan juga email dan password nah selanjutnya tinggal kalian daftarin ke emailnya jika sudah kalian bisa login dan juga mentransfernya ya oke ini saya sudah login dan tentunya menunya seperti ini ya nah ini di situs ini kalian bisa mengkonversi untuk ratusan ribu hingga jutaan ya ke saldo paypal dan tentunya dengan rate yang saya bilang tadi nah untuk tutornya ini seperti ini berhubung saya ingin mengirim dari BCA jadi kalian bisa pilih disini tersedia berbagai macam bank dan bisa kalian pilih nah disini untuk IDR nya saya akan mencoba 70 dolar nah ini setara 100 100 juta 132 sekian-sekian ini ya ini tentunya sudah rat dari yang saya bilang tadi oke berhubung saya akan melakukan 70 sekian dolar ini ya jadi saya ubah aja oke langsung aja saya pilih bank BCA dan kita hitung coba ya nah ini adalah laba dari adminnya sekitar segini oke langsung aja kita cekot nah ini sudah berhasil ya nah ini sudah berhasil ya jadi setelah ini kalian transfer ke BCA Mobile ini atas rekeningnya ini sudah ada detailnya disini ya jadi atas nama ini rekeningnya ini jangan sampai salah oke di sini jumlahnya ini ya nah jika sudah gini kalian tinggal transfer dan usahakan sesuai dengan jumlah tadi ya jangan sampai kurang atau lebih untuk keterangannya kalian klik saldo app net nah disini sudah berhasil saya transfer lalu langkah selanjutnya tinggal kita hubungin aja lewat WA adminnya ya nah disini prosesnya sedang diproses seperti ini kita tinggal japri adminnya lewat WA dan biasanya sih fast respon ya oke ini WA adminnya dan saya chat seperti ini lalu kalian kirim bukti untuk transfernya tadi ya mungkin bisa seperti ini min saya sudah transfer bla 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 seperti ini nah seperti ini tadi kita tinggal tunggu adminnya merespon dan memproses transaksi kita ya nanti ini statusnya akan berubah jika sudah diproses nah ini adminnya sudah membalas ini saya suruh melakukan estimasi atau emailnya itu yang mana gitu ya jadi saya jawab aja email saya seperti ini oke jika sudah ini ada balesannya lagi untuk estimasinya beberapa jam ya ini nggak sampai satu hari jadi maksimal 2 jam nah jika lebih dari itu maka akan ada proses refund kita tinggal tunggu aja beberapa menit biasanya langsung di transfer sambil kita login ke email Paypal saya ya nah jadi saldo saya cuma segini sih jadi saya harus mengisinya untuk melakukan transaksi ini belum ada transfernya ya jadi kita tunggu aja oke disini sudah dilakukan transfer dan sudah dibalas oleh adminnya jadi kita sekarang tinggal cek ya kita refresh oke dan ternyata sudah beneran landing dan terkirim artinya ini sudah bisa terisi dan kita lihat statusnya sudah diterima oke mungkin itu ya sedikit cara trik dari transfer dari BCA ke Paypal nah bagi kalian yang ingin mentransfer dari kebalikannya Paypal ke BCA bisa lihat tutorial video saya sebelumnya sudah saya kasih link di deskripsi ya silahkan kalian bisa cek dan ini bisa kalian untuk membayar transaksi dari manapun yang support dengan Paypal dan alias ini ya sudah di convert ke USD jadi mata uang bisa berubah-berubah jika kalian konversi ke IDR lagi untuk rate di tahun ini sih sekitar 15 400an ya jadi untuk keuntungan dari adminnya cuma ngambil sedikit sih ini dan ini termasuk worth it dan juga amanah oke mungkin itu ya sedikit tutorial yang bisa saya kasih apabila ada kekurangan bisa kalian cek di komentar nanti saya akan bantu jawab cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you selamat menikmati selamat menikmati